Minangkabau Minang merupakan masyarakat atau bangsa perantau Konon rendang merupakan sebagai makanan yang disiapkan oleh keluarganya untuk dibawa di perantauan Karena rendang merupakan makanan yang dapat bertahan cukup lama Maka atas ide Komandan Lantamal II, Laksamana I TNI Hargianto Menginisiasi untuk menyelenggarakan festival merendang sedunia Yang dibuka langsung oleh Ibu Negara Iriana Jokowi Dodo secara virtual Dalam acara tersebut beberapa narasumber yang terlibat pada acara merendang sedunia secara virtual Antara lain adalah Hilmar Farid, Dirjan Kebudayaan Kemdikbud Prof. Dr. Vasli Jalal, Pembina Diaspora Minang Dr. Dino Pati Jalal, Presiden Diaspora Minang Prof. Dr. Surya Rosa Putra, Duta Besar Wakil delegasi tetap untuk UNESCO dan Fauzi Bahar sebagai pembina asosiasi rendang Dari Sumatera Barat sendiri, terut hadir Gubernur Sumatera Barat Mahildi Ansarulwa Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Aldi Joinaldi Beserta unsur Verkopimda seperti Kapolda Sumbar, Kemandan Korem 032 Wirabraja Kemandan Landasan Udara Setan Cadel Padang Sementara bersama Ibu Negara Iriana Jokowi Dodo Terut hadir istri Panglima TNI Nani Hadi Cayanto Beserta istri Kepala Staff Angkatan Laut Veronica Yudomargono Juga melalui virtual Kita akan merendang sedunia Kalau cuma satu Sumatera Barat saja kita getarnya kurang Ini kita getarkan seluruh dunia Ya tadi kita sudah dengar, juga kita lihat zoom secara live langsung tadi Sehingga dengan adanya kegiatan ini, ini akan memperkuat Nah disamping memang nanti ada persyaratan manifestasi yang apabila memang masih diperlukan Dan tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan Profesor Surya yang tadi ada di perwakilan kita yang ada di Paris Sudah terdaftar 1.600 lokasi ya Aku belum terdaftar ya, nanti kita bisa cek langsung lagi Nah itu yang baru terdaftar Oke Hari ini sebetulnya di kampung-kampung kita di Sumatera Barat Ini dari grup-grup WA, dari SMA, SMP ya Tadi sudah masuk laporan ke saya Pak Arjanto Saya hari ini di kampung Tilatang Kamang Nah mereka di Kampung Tilatang Kamang itu satu kampung itu masa rendang gitu Nah dengan ini artinya beberapa langkah lagi sudah dapat pengakuan dari UNESCO Barangkali? Mudah-mudahan demikian, kita akan kawal terus Karena ini merupakan salah satu, sebetulnya ini kan prosedur yang normal, biasa ini kan Tapi memang kita perlu mengawal ini Kan sudah pernah juga didatarkan dari Indonesia ini batik Nah ini prosesnya sama gitu kan Tinggal mungkin kita membuktikan bahwa rendang ini adalah masakan dari Indonesia Salah satunya itu apa? Kita buktikan, kita masak secara bersama-sama Ada yang virtual, kebetulan juga ada yang offline Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, AINIS melaporkan Terima kasih telah menonton